Terima kasih Nah, Microsoft Word sendiri adalah aplikasi pengolah kata atau word processor yang dapat membantu pengguna untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan dokumen, teks, atau tulisan Contohnya seperti pembuatan laporan, buku, makalah, jurnal, dan lain-lain Nah, dalam definisi lain, Microsoft Word adalah software yang berfungsi untuk membuat, mengedit, dan menformat data dalam bentuk dokumen yang hasilnya bisa disimpan dalam bentuk soft copy atau file Atau hard copy atau hasil print Microsoft Word mempunyai beragam fitur yang dapat membantu kebutuhan para penggunanya Selain masukan huruf dan angka, Word juga mendukung penggunaan gambar, table, word art, penomoran halaman, dan format keluaran file yang beragam mulai dari TXT sampai format PDF Microsoft Word merupakan salah satu software Microsoft Office yang paling sering digunakan untuk pengolah dokumen seperti proposal, surat, dan dokumen lainnya Aplikasi ini dikembangkan oleh Microsoft yang terdapat dalam paket Microsoft Office Sebagai mana yang kita ketahui, Microsoft Word dipergunakan untuk membantu pembuatan dokumen berupa laporan atau makalah Namun ada kalanya kita lupa memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada dalam Microsoft Word Padahal dengan memanfaatkan fasilitas tersebut dapat membantu pempercepat pembuatan dokumen Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali berbagai fasilitas yang ada dalam Microsoft Word Baik, disini saya ajur Ainarat dengan ini 0303192066 Disini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu sejarah Microsoft Word atau Microsoft Office Word Microsoft Word atau Microsoft Office Word pertama kali diluncurkan pada tahun 1983 Dengan nama Multitool Word untuk Xenix Versi-versi lain selanjutnya dikembangkan untuk berbagai offline system atau OS Versi-versi tersebut misalnya adalah DOS pada tahun 1983 Apple Macintosh pada tahun 1984 SCO Unix, OS 2, dan Microsoft Windows pada tahun 1983 Setelah menjadi bagian dari Microsoft Office System versi 2003 dan 2007 Perangkat lunak ini kemudian diberi nama Microsoft Office Word Pada tahun 1981 sampai 1990 Konsep dan ide Microsoft Word banyak diadaptasi dari Bravo Program pengolah kata pertama berbasis grafik yang diciptakan oleh Charles Simoni Bravo dikembangkan di Xerox Palo Alto Research Center atau TKRC Versi pertamanya Word for Windows 1.0 diterbitkan tahun 1989 Namun versi pertama dan waris ini tidak tidak compatibel jika digunakan pada versi OS Linux saat itu Sehingga kembialannya pun bekerbukan dan Gmail Microsoft Word 2010 versi ini merupakan versi terbaru yang diliris oleh Microsoft untuk Office pada Windows dengan dukungan untuk Microsoft Windows XP Windows Pista, Windows 7 dan bahkan Windows 8 saya Hiranda Firby Caruli yang 0303 19272 akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang C, fungsi dan manfaat Microsoft Word Microsoft Word itu juga memiliki fungsi dan manfaat ada memiliki 3 fungsi utama yang sangat penting yaitu 1. untuk membuat dokumen 2. untuk mengedit dokumen 3. untuk alat keluar dokumen atau output dan ada juga yang tak kalah penting juga Microsoft Word mempunyai manfaat yaitu 1. memudahkan pengguna untuk mengelola data kata yang kedua dapat minimalisir kesalahan penulisan yang ketiga penggunaan lebih fleksibel yang keempat minimalisasi kesalahan pada penulisan kata yang kelima ada memiliki panel navigasi yang mudah digunakan saya Office 4.0 dirilis berisi Word 6.0 4.0 Excel 4.3.0 dan mail firman itu disebut Word 6.0 sebagaimana sudah ada versi Matching Trust Word 3, 4, dan 5 C, Microsoft Office 95 dirilis pada bulan Agustus Microsoft Office 95 1.995 sekali lagi nomor versi yang diubah untuk menciptakan paritas di paket setiap program yang disebut versi 7.0 kecuali Word ia dirancas sebagai sebuah versi 32-bit sepenuhnya cocok dengan Windows 95 D, Microsoft Office XP 2002 dirilis bersamaan dengan Windows XP dan merupakan upgrade besar dengan berbagai perangkat tambahan dan perubahan atas Office 2000 E, Microsoft Office 2003 versi ini dirilis pada tahun 2003 dengan fitur logo baru dua aplikasi baru juga ada yaitu Microsoft InfoPath dan OnePath OneNote F, Microsoft Office 2007 dirilis pada tahun 2007 fitur baru Office 2007 ini termasuk antarmuka pengguna grafis baru yang disebut OneUserInterface menggantikan menu dan toolbar yang telah menjadi landasan Office sejak awal dengan toolbar tab yang dikenal sebagai kita game Microsoft Office 2010 diselesaikan pada tanggal 15 April 2010 dan dibuat tersedia bagi konsumen pada tanggal 15 Juni 2010 Office 2010 diberi nomor versi 14,0 untuk menghindari nomor versi 13.0 karena terhayul yang berhubungan dengan nomor 13 fitur utama dari Office 2010 termasuk menu file alat-alat kolaborasi baru kita disesuaikan melihat dilindungi dan panel navigasi disini saya sebagai pemahateri kelima akan membacakan materi saya e tab dan ikon pada perangkat lunak pengolahan kata beserta fungsinya menguptipkan program Microscope Word program pengolahan kata merupakan program aplikasi yang digunakan untuk keperluan pembuatan dokumen contohnya aplikasi WordFight WordStar WordVerPack teoreader dan mikroscope Word program pengolahan kata yang paling banyak digunakan adalah Microscope Word program Microscope Word banyak digunakan untuk berbagai pekerjaan aplikasi seperti pengolahan kata surat-unulat membuat formulir membuat naskah membuat tabel dan berbagai pengolahan kata lainnya untuk mengaktifkan Microscope Word dengan menggunakan Windows USB caranya sebagai berikut pertama hidupkan komputer sesuai produser kedua klik tombol star klik alat program klik Microscope Office lalu klik Microscope Office Word ketiga selanjutnya akan ditampilkan jendela Microscope Word A Office Button Office Button atau tombol Office terletak di sudut kiri jendela Microscope Word 2007 tombol ini digunakan untuk membuka menu Office D Quiz Access Toolbar Quiz Access Toolbar terletak di sebelah kiri atas jendela jendela Microscope Word 2007 yang berisi sejumlah tombol akses cepat yang sering digunakan misalnya set undul dan redo C Baris Judul baris judul terletak di bagian tengah atas jendela Microscope Word baris judul berguna untuk mengetahui jendela Microscope Word dan file dokumennya sedang dibuka pada jendela D tombol ukuran jendela tombol ukuran jendela terletak di bagian atas kiri pada jendela Microscope Word 2007 pada tombol ukuran jendela ini ada mini mijil restore atau masih mijil dan close tombol yang di tengah ada dua macam pada saat jendela Microscope Word dalam keadaan semula maka tombol yang di tengah adalah tombol restore pada saat jendela Microscope Word dalam ukuran maksimum maka tombol yang di tengah adalah tombol masih mijil E Ribbon pada Microscope Word 2007 tidak ada baris menutup V yang ada adalah Ribbon Ribbon terdiri dari tab tab yang berisi tombol-tombol perintah Microscope Word 2007 tab pada Ribbon dikelompokkan berdasarkan fungsinya sehingga lebih mudah penggunaannya Saya Rizki Handayani Nasution NIM 03 03 19 20 77 Saya akan melanjutkan materi F Tombol Dialog Tombol Dialog digunakan untuk membuka kotak dialog serta memodifikasi perintah-perintah yang didalamnya halaman kerja G tampilan halaman kerja tampilan halaman kerja digunakan untuk mengatur tampilan halaman kerja H Zoom Zoom digunakan untuk mengatur besar-kecilnya tampilan halaman kerja I Penggaris dan View Ruler Penggaris dan View Ruler digunakan untuk mengatur letak teks pada halaman kerja Baiklah saya akan melanjutkan materi yang terakhir yaitu cara mengoperasikan Microsoft Word yang pertama itu membuka Microsoft Word untuk membuka Microsoft Word ada dua cara yaitu yang pertama double click icon Microsoft Word pada desktop yang kedua klik start all program Microsoft Office atau Microsoft Word cara yang kedua itu membuat dokumen baru jika kita baru memulai mengoperasikan Microsoft Word yang ketiga membuka file yang sudah tersimpan yang keempat menyimpan dokumen segera setelah memulai penulisan sebuah dokumen secepat mungkin dilakukan penyimpanan karena hal ini bertujuan untuk menghindari hilangnya dokumen yang kelima menutup jendela MS Word pada saat menutup jendela Microsoft Word Anda pastikan terlebih dahulu bahwa dokumen telah disimpan dengan benar caranya yang pertama klik file atau tekan altf close yang kedua klik icon yang ketiga tekan ctrl way pada keyboard